PENEMUAN MAYAT Ditanam di dalam kos-kosan Ini rapi ya Dua tersangka yang diamankan kemarin Yang pertama adalah inisialnya J Sebagai ada kandungnya Kemudian ada saudara H Yang membantu Melakukan Pembunuhan tersebut Kemudian kedua-duanya melarikan diri Ini berhasil diamankan Subit 3 resmob Di Krimpunemunit Kerojaya Berhasil kita amankan Yang bersangkutan Bersama-sama dengan Polres Depok Dan inilah pengembangannya Kami masih mendalami lagi Apakah kemungkinan masih ada lagi Korban-korban yang lain Ini terkuak setelah kita lakukan pemeriksaan Pendalaman terhadap kedua Tersangka setelah kita lakukan penangkapan Ternyata ada lagi satu Korbannya adalah saudara MS Di daerah Bogor Jadi ada dua TKP pembunuhan Sebagai informasi Agustus itu pembunuhan Di Bogor Dan ditanam di Kebun kosong Di belakang rumah kosong itu TKP kedua Terjadi di Potrakan yang ada di Depok Yang kemarin viral itu Untuk TKP yang di Bogor Karena ada rasa sakit hati Tapi sangka Herodin ini Ada rasa sakit hati Karena Sering disuruh Untuk melakukan Oral seks Oleh korban Terutama pada saat Tersangka ini tidur Jadi tidur Di oral Tidur di oral Jadi kalau menurut terang Tersangka serudin Kalau mereka lagi berkelompok Tidur Mereka mereka ini Karena dikerjain terus Sama korban Menjung-menjungnya Muncul lah Niat itu Memang pengguna ini Sudah direncanakan Jadi pada saat Malam TKP Situasi sepi Niat itu muncul Dan terlaksana Korban dipukul Kepalanya dengan Menggunakan Sepotong besi Dan kenalkot Kemudian ditanam Di tanah kosong Di belakang Merasa aman Untuk yang TKP Depok Mereka Ada permasalahan Antara juanda Dan korban Yang dikontrakkan Itu permasalahan Adik kakak Dan tersangka Herodin Dilibatkan juga Oleh tersangka juanda Dimana perannya Herodin Waktu itu Memang Niatnya Bersama-sama Untuk membunuh Selamat menikmati